Dibiarkan terbengkalai dan tidak terurus, Barrier Reef Floating Resort bukan sekadar kapal biasa, melainkan hotel apung pertama di dunia. Dibuka untuk umum pada akhir 1980-an, gedung tujuh lantai ini terdiri dari 200 kamar, kelap malam, helipad dan lapangan tenis. Saat ini hotel ini sudah ditinggalkan dan disebut sebagai hotel kapal hantu. Di kota pelabuhan kecil sebelah timur pesisir Korea Utara, berdiri kapal raksasa yang dulunya dikenal sebagai Barrier Reef Floating Resort. Kapal telantar tersebut berjarak hanya 17 km dari zona demiliterisasi di perbatasan Korea Selatan. Resort ini awalnya dibangun dengan tujuan menawarkan pemandangan cantik kawasan Great Barrier Reef, sekitar 64 km di lepas pantai timur laut Australia. Bangkai kapal seberat 12.000 ton kini terbengkalai di Korea Utara, 7.000 km jauhnya dari Australia. Meski nasibnya cukup naas, objek wisata ini sempat menjadi simbol hubungan diplomatik Korea Utara dengan Selatan. Namun, Kim Yong-un memerintahkan tahun lalu agar hotel apungnya dihancurkan karena sudah kumuh. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat akibat program nuklir dan krisis kesehatan global, hotel apung menghadapi masa depan yang tak pasti. Saya masih ingat betapa mengesankannya tinggal di hotel. Belinda O'Connor, pengemudi taksi air ketika Barrier Reef Floating Resort masih milik Australia, memberi tahu ABC pada 2018. Trip mancing, pesta yang diadakan staff hotel, menyelam di dasar laut hotel, pesan pizza pakai helikopter. Benar-benar mengesankan, Barrier Reef Floating Resort resmi dibuka pada 1988, tapi sering diterjang cuaca buruk dan angin topan. Jumlah pengunjung terus merosot hingga akhirnya dijual ke Vietnam pada akhir 1989. Setelah dipindahkan ke Saigon River di Ho Chi Minh City, nama Barrier Reef Floating Resort berubah jadi Saigon Floating Hotel. Hotel ini sempat menjadi objek wisata dan penginapan favorit di sana, tapi akhirnya dijual lagi ke pihak lain gara-gara masalah keuangan. Pada pergantian dekade, Hotel Apung direlokasi ke Pelabuhan Mount Kunggang yang berjarak 209 km dari timur Pyongyang. Proses pemindahannya terjadi selama rekonsiliasi antara Korea Utara dan Selatan. Hotel Apungnya dipindah ke Korea Utara ketika hubungan kedua negara sedang mencair. Ujar petugas Townsville Maritim Museum bernama Robert de Jong. Dikutip dari ABC, hotelnya diakini bisa menarik wisatawan ke Korea Utara. Hotel Apung ini menjadi gedung ikonik di kawasan wisata Gunung Kunggang, yang dibangun oleh sejumlah perusahaan Korea Selatan pada 1990-an. Salah satunya Hyundai Asan, yang mengelola area tersebut. Wisatawan Korea Selatan sering menginap di hotel yang kini bernama Hotel Hai Gunggang. Ini berlangsung hingga 2008, ketika tentara Korea Utara menembak wisatawan korsel yang memasuki lokasi militer. Dikutip dari ABC, hotelnya diakini bisa menarik wisatawan ke Korea Utara. Hotel Apung ini menjadi gedung ikonik di kawasan wisata Gunung Kunggang, yang dibangun oleh sejumlah perusahaan Korea Selatan pada 1990-an. Mengakibatkan Gunung Kunggang ditutup untuk wisatawan dan hubungan kedua negara kembali memanas. Sejak insiden penembakan pada 2008, sebagian besar pengunjung Hotel Apung berasal dari Tiongkok. Hingga kini kapalnya sudah ditutup total awal 2019 lalu. Bisa dibilang, riwayat Barrier Reef Floating Resort sudah tamat, dengan panjangnya perjalanan hotel kapal hingga saat ini menjadi kumu terbengkalai menjadikannya kapal hantu. Tak jelas bagaimana nasibnya, warga Korea Selatan tidak diizinkan berhubungan dengan tetangganya di utara. Pemerintah Korsel juga kesulitan berinteraksi dengan mereka. Pemerintahorg. Pemerintah. 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 Terima kasih.